Intro Halo kawan muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bisik Muda, Bincang Asik bareng Uni Muda Bersama saya, Rizka Anggita Jadi, Bisik Muda ini adalah tok susuruh dan asik bersama bintang tamu Yang tentunya keren-keren dan sangat menginspirasi Nah, acara ini akan tayang di seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong Di Facebook, Instagram, dan Youtube So, you follow dan subscribe seluruh akun sosial media Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Nah, kawan muda, kali ini saya nggak sendirian nih Karena akan ada seseorang yang menemani bincang asik kita kali ini Nah, di samping saya sudah ada Ibu Yusnita Lagua, STMT Beliau ini merupakan dosen di program studi teknik kimia Selain itu, beliau juga menjabat sebagai wakil dekan Fakultas Sains dan Teknologi di Uni Muda Sorong Nah, tentu saja pada Bisik Muda kali ini Kita akan mengulik lebih dalam program studi teknik kimia di Uni Muda Sorong Pasti kawan muda sudah pada penasaran kan? Yuk langsung saja kita berbincang dengan beliau Halo Ibu, Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah sehat Setelah melewati Covid ya sebelumnya Jadi mungkin teman-teman, kawan muda yang ada di mana saja Mungkin bisa jaga kesehatan Biar tidak lama wabah ini ada di Indonesia Tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan ya Ibu ya Nah, gimana nih Ibu? Kegiatan selama PPKM itu seperti apa Ibu? Kalau kita di kampus ya Ganti-gantian datang Jadi hari ini dosen A, besok dosen B, balik lagi dosen A Jadi gitu Berarti ada juga nih work from home ya? Yap, satu hari satu hari Jadi selang-seling Luar biasa, ini demi kesehatan bersama ya Ibu? Iya, benar Oke Ibu, berbicara tentang program studi teknik kimia ya Ibu ya Yang masih terbilang baru di Uni Muda Sorong ya Iya Dan juga program studi satu-satunya yang ada di Papua dan Papua Barat ya Ibu ya? Iya, benar Alhamdulillah ada di Uni Muda Sorong Iya, benar Nah Ibu, pastikan banyak nih dari kawan muda dan juga adik-adik di rumah yang belum paham nih Sama program studi teknik kimia Boleh ini Ibu dijelasin ke kawan muda dan juga adik-adik Sebenarnya apa sih Ibu program studi teknik kimia itu Ibu? Oke, program studi teknik kimia Seperti tadi dibilang bahwa merupakan program studi satu-satunya yang ada di Papua-Papua Barat Dan ada di dalam Fakultas Sain dan Teknologi Di program studi teknik kimia ini mungkin banyak yang salah kaprah biasanya gitu Jadi teknik kimia ini kami mempelajari Bagaimana kami membuat suatu produk dari bisa jadi dari bahan baku ataupun bahan setengah jadi menjadi produk Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah teknik kimia ini Jadi proses yang kami pelajari adalah proses-proses kimia yang kemudian harus dioptimisasi Jadi membuat bagaimana proses itu menjadi efisien Kalau efisien berarti tandanya adalah untungnya lebih banyak Nah itu adalah inti dari teknik kimia Jadi efisiensi, efisiensi proses untuk mendapatkan hasil yang lebih ekonomis Ekonomis tetapi kemudian menguntukkan Berarti program studi ini juga bisa menguntukkan kita ya Bu? Iya benar, jadi begini misalnya contoh ya saya kasih contoh Misalnya kalau kita mau buat santan Buat santan kalau di rumah kalau cuma satu Sedikit ya iya Sedikit ya iya kita cuma peras terus ini Tapi kalau misalnya kita mau buat jadi scale up Mau jadi perusahaan Kita nggak bisa buat gitu Lama dan butuh tenaga yang banyak Kemudian otomatis kita nggak ada untungnya tuh Iya Jadi akhirnya dibuat Jadi kita buat alat yang kemudian kita kontrol Kita jaga efisiensinya Supaya nanti hasil produk yang kita bikin Misalnya santan adalah beberapa merek lah ya Saya nggak perlu kasih tau disini ya Nah itu jadi bisa jual ke masyarakat lebih murah tapi ada untungnya Jadi intinya dari teknik kimia kita mengefisiensikan proses untuk mencapai keuntungan yang besar Itu teknik kimia tuh Soalnya suka salah kaprah soalnya Iya berarti bukan hanya untuk menguntungkan kita ya Bu ya tetapi juga untuk orang lain Iya kalau karena kita membuat suatu Membuat suatu produk Membuat produk otomatis bisa jadi Jadi di dalamnya kita butuh orang lain kan Iya Bisa jadi akhirnya tenaga kerja terserap di proses-proses teknik kimia Nah itu jadi ada ininya Menguntungkan Iya saling menguntungkan ya Luar biasa sekali ini program studinya Nah Bu kalau boleh tahu nih Yang dipelajari di mata kuliah teknik kimia itu apa aja sih Bu? Oke Yang dipelajari di mata kuliah teknik kimia mulai dari awal ya Itu ada yang namanya asas teknik kimia Itu paling standar sekali Jadi kita akan belajar tentang satuan Satuan-satuan yang sering dipakai di dalam teknik kimia Kemudian kita belajar Karena tadi saya bilang untuk proses untuk menguntungkan Membuat efisien, menguntungkan Berarti kita harus belajar neraca masa Apa itu neraca masa Begini Di ini kami Di website Di sosial media kami Kami banyak menyajikan tentang itu Mungkin Kawan muda bisa mengunjungi nanti ke sosial media kami Bisa banget dong Jadi apa itu Jadi kalau misalnya gini Mudah-mudahan kalian Ini saya berharap kalian tertarik dengan ini Karena apa itu Apa itu Neraca masa Apa itu neraca energi Intinya neraca masa dan neraca energi ini kami perlukan untuk Menghasilkan hasil yang optimal Tetapi keuntungan yang banyak Dalam teknik kimia ya Ini menarik ya Bu ya Nah Bu Kalau untuk topik pembelajarannya Apa aja sih Bu yang wajib dikuasai nih Oleh para mahasiswa Ataupun calon mahasiswa teknik kimia Bu Oke Yang wajib dikuasai Yang tadi saya bilang Mulai dari pertama Harus ini ya Mata kuliahnya Harus diikuti dengan Secara runut gitu Mulai dari tadi Asas teknik kimia Asas teknik kimia Ya tadi saya bilang Belajar Mulai dari Mulai dari satuan nih Kita baru mengenal satuan Terus misalnya belajar tentang Teknik reaksi kimia Kemudian kita belajar juga Tentang Apa namanya Tentang Operasi teknik kimia Operasi teknik kimia Itu sudah proses-proses Yang ada di situ Kalau misalnya kalian Kayak tadi saya menerangkan Tentang santan Berarti Ada yang alatnya Namanya centrifuge Yang bagaimana Memisahkan santan Dengan Yang tuanya Kalau orang di Papua Bilangnya santan tua gitu Santan pekat maksudnya Santan pekat Dengan yang Yang Tidaknya Kenapa Karena kalau ada airnya Nanti gampang teroksidasi Gampang rusak Nah itu Ada kita belajar di Centrifuge Itu ada belajar di OTK Terus kemudian Nanti kita belajar juga Sampai di ekonomi teknik Wow Ya kita belajar Jadi kita akan melihat Nanti di terakhir Kita akan merancang Suatu pabrik Ya Merancang pabrik Kami akan menghitung Menghitung Apakah pabrik ini Visibel atau tidak Yaitu Ketika perancangan pabrik Itu semua ilmu-ilmu Teknik kimia Yang kita sudah belajar Dari semester 1 Sampai semester 7 Ada di situ Wah Menyenangkan Menurut saya Mas ya menyenangkan Karena Kita jadi Benar-benar Bisa Bisa Mengaplikasikan Apa yang Ilmu-ilmu yang sudah kita Pelajari sebelumnya Semester-semester sebelumnya Berarti Selain dipelajari Tapi juga dipraktikan Secara langsung Benar Biar gak mudah lupa nih Ya benar Nah bu Seperti yang kita ketahui Teknik kimia itu kan Pasti banyak rumusnya ya bu Ya Lumayan Saya gak bisa bilang Tidak Ya iya Pasti ada ya bu Ya betul Nah kalau untuk hafalannya nih bu Ada gak bu Hafalan dari produk Eh prodi Teknik kimia bu Ah hafalan Jangan terlalu khawatir deh Yang kayak gitu Karena Begini Biasanya Kami itu Jadi kami tidak 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 mengharuskan Mahasiswa itu Menghafal Segitu banyak gitu loh Iya Karena itu panjang Rumusnya itu panjang-panjang banget Jadi Jadi saya pikir Itu jangan jadi Beban ya Beban ya Maksudnya beban untuk Kawan muda Bahwa tidak harus Menghafal rumus loh ya Jadi Kalian Biasanya Rata-rata open book sih Iya Untuk perhitungan-perhitungan Yang sudah jauh ini Rata-rata open book Jadi Lebih ke arah Mahasiswa harus mengerti konsep Ya memahami ya bu Iya memahami dari awal Konsepnya Jangan dihafal Tapi harus dipahami Iya benar Itu Ini lumayan sulit ya bu ya Sebenarnya Sebenarnya kalau sulit Tidak Saya kalau bilang Kalau bilang Jadi gini Kalau saya pribadi Ataupun sebenarnya Itu yang kami terapkan Di mahasiswa juga sekarang Bahwa tidak ada yang sulit Kalau kalian mau berusaha Telaten Pintar bagi waktu Itu Tidak ada yang sulit sih sebenarnya Berarti harus Memang benar-benar telaten Ditekuni Iya betul Nah bu Untuk proses Kegiatan belajar Mengajarnya sendiri Itu seperti apa bu Di teknik kimia Oke Proses belajar Mengajar Kami tuh Menggabungkan dari teori Ya teori Terus Kami Praktek juga Kemudian kami turun Langsung ke lapangan Praktek lapangan Ya ininya Misalnya Kami sudah Pergi ke Praktek lapangan Langsung ke Pertamina Kasim Pertamina Kasim Terus kami Praktek lapangan Juga di PT HIP Kelapa Sawit Di Kelamona Jadi Melihat langsung nih Proses-prosesnya seperti apa Iya Alat-alatnya seperti apa Jadi Itu yang Biar Biar ketika Mahasiswa kami belajar Tidak yang rasa Ini yang mana ya Alatnya Tidak bingung Berarti banyak jalan-jalannya juga Iya Betul Menarik nih Kita sering keluar Terkunjung ke tempat Betul Nah Bu Ada gak sih Kendala Yang dihadapi Ataupun tantangan Ketika Mempelajari teknik kimia Bu Hmm Oke Kalau mungkin Kalau tantangan itu Pasti bilangnya Ke arah Mahasiswanya ya Kalau dosen ya Mau tidak mau Kita harus ikut kurikulum Yang kita sudah atur Kalau mungkin ke mahasiswanya Kawan muda Tidak perlu khawatir Karena Yang saya tadi bilang Bahwa yang perlu Sekali dicatat itu adalah Ketekunan Kemauan dulu dah Kemauan Ketekunan Pintar bagi waktu Itu aja Saya rasa Kalau pintar bagi waktu Berarti kan kita Disiplin Iya Nah itu saja Berarti harus Memiliki kemampuan Yang tinggi Kemudian Yang kedua Apa tadi Bu Apa Ketekunan Ketekunan Baru kita bisa Memanage waktu Itu paling penting Banget sih Nah Bu Untuk prestasi sendiri nih Bu Kalau boleh tahu Apa aja sih Bu Prestasi yang sudah Diraih oleh program Studi teknik kimia Di Uni Muda Bu Alhamdulillah Alhamdulillah sekali Kami Memiliki Dosen Dan kemudian Memiliki mahasiswa Yang Luar biasa Luar biasa Aktif Aktif Luar biasa Kami mengikuti romba Industrial Problem Solving Yang diadakan Di USU Jadi ini Sifatnya Nasional Jadi Itu tahun 2020 Kemudian Mahasiswa kami juga Kami ikutkan Untuk Acara Kegiatan Kema Budaya Kaum Muda Itu Akhirnya mereka Jadi finalis Wah luar biasa Finalis yang Memakili Papua Maluku Sulawesi Utara Kemudian Bali Kalimantan Wah Alhamdulillah Jadi mereka ke Jakarta Wow Iya mereka ke Jakarta Jadi mereka jadi finalis Yang mewakili Provinsi yang tadi saya sebut Terus kemudian Mengikuti LKTI Terus kemudian Mengikuti Lomba-lomba National Competition Ada National Competition No Lockdown Untuk kategori Corona Itu Art Corona Itu Mendapatkan Juara 3 Wah Jadi Kemudian Ada lagi Kita mengikuti Kompetisi Sains Kita mengikuti Kompetisi Sains Yang kemudian Alhamdulillah Yang di bidang Fisika Dapat Perunggu Wow Tapi Tapi sebenarnya Semua Semua bidang kami ikut Ada biologi Ada kimia Ada Apa namanya Matematika Kami ikut Cuman Yang alhamdulillah Berhasil Menembus Adalah Fisika Fisika Tapi ya Itu Harus Tetap kami asal Terus Supaya Tetap Bisa ikut lagi Mungkin di tahun depan Itu Sebagian Masih ada lagi Jadi Kami 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 mengikuti PHP 2D PHP 2D Di 2020 Terus Kemudian Kami dapat Juga Untuk Kalau Di Dalam kampus Sendiri Kami ikut Ada Kompetisi Kompetisi Yang lain juga Misalnya NUDC Kemudian Pilma Press Itu tahun 2020 Kalau yang sekarang Kami Lolos juga Kembali lagi PHP 2D Kami dapat lagi Jadi kami lagi punya Lagi punya banyak acara nih Alhamdulillah Kami PHP 2D Kami dapat P3D Kami dapat Nanti kalau kawan muda Kalau mau tanya Ibu PHP 2D Itu apa P3D apa Kunjungi Sosial media kami ya Banyak tuh Banyak Banyak ininya disitu Menarik banget Jadi Tahun ini kami Untuk kerjaan yang masih Lagi dalam tahap Itu adalah PHP 2D P3D PKM Wow Ini lolos semua pendanaan ya Bu Benar Luar biasa Ini jarang-jarang loh Ada Yang lolos ya Sampai lolos pendanaan tuh Alhamdulillah Luar biasa banget nih Prestasinya Alhamdulillah Greget deh Makanya Ayo gabung Ayo gabung Gabung dengan kami Nah Bu Menurut Ibu sendiri nih Seberapa penting sih Bu Teknik kimia itu Bu Hmm Seberapa penting Tadi kalau saya jelaskan Jauh-jauh yang tadi Tadi Saya pikir Kalau orang mau bikin usaha Mau bikin ini Kayaknya harus belajar teknik kimia deh Wih Karena maksudnya Ya tadi kan saya bilang Harus kita Membuat proses itu menjadi optimal Optimal Ya itu optimal Berarti Apa Pengeluaran sedikit Tapi hasil banyak Nah itu Saya pikir semua orang bakalan Mau kayak begitu kan Mau dong Pastinya Jadi saya pikir teknik kimia penting loh Iya penting banget sih Apalagi kan Dalam kondisi COVID Seperti ini ya Bu Iya betul Ini bisa meningkatkan kreativitas juga Iya betul Luar biasa sekali Ini Aduh Seru banget nih Pembahasan Mengenai program studi teknik kimia nih Bu Nah Bu Kalau boleh tahu nih Ciri khas dari teknik kimia Itu apa Bu Oke Ciri khasnya Teknik kimia Teknik kimia itu Tadi saya bilang Dari awal saya bilang Belajar proses Oke Belajar proses Nah itu ciri khasnya Belajar proses Tapi kemudian Kalian harus Belajar tentang Bagaimana Mengoptimalkan Proses itu Supaya Hasilnya jadi Alat-alatnya menjadi efisien Kemudian Jadi hasilnya Efisien Jadi artinya gini Apa Pengeluaran sedikit Tetapi kemudian Untungnya banyak Wow Jadi Jadi lebih ke arah tadi Proses Jadi itu adalah ciri khasnya Teknik kimia Belajar proses Oke berarti bisa Menghasilkan Lebih banyak keuntungan ya Bu Ya betul Ya itu Dengan Dengan belajar ya Mengenai yang tadi Yang tadi saya bilang Tentang ATK Asas teknik kimia Kemudian TRK Kemudian Mekanika fluida Ada semua Ada semua di Kurikulum kami Intinya sekali lagi Saya bilang Kunjungi Sosial media kami Itu banyak sekali Insya Allah Informasi tentang teknik kimia Lebih detail Ada disitu Paket lengkap nih ya Bu Insya Allah paket lengkap Luar biasa sekali Selain Belajar teori Kita juga bisa Belajar berbisnis Ya benar Ini cocok loh Buat Teman-teman Yang punya jiwa Kewirausahaan Ya Cocok sekali Nah Bu Kalau boleh tahu nih Alasan ibu Memilih program studi Teknik kimia itu apa Bu? Alasan saya Atau alasan Ini Alasan ibu dulu deh Alasan saya Oke Alasan saya Sebenarnya sempat terjebak Terjebak Jadi makanya saya Kenapa saya bilang kayak gini Biar kawan muda Tidak terjebak Iya Dulu terjebak Karena Sekali lagi bahwa Saya suka akan Mata pelajaran kimia Terjebak Tapi Prinsip saya begini Apa yang sudah saya mulai Harus saya selesaikan dengan baik Iya Nah Jadi Kenapa saya milih teknik kimia Pertama terjebak Tapi ya itu Begitu terjebak Saya gak putus Asa Bahwa oke saya belajar Ini pasti ada Ada manfaatnya Ada hikmahnya Ada hikmahnya Jadi Memilih teknik kimia Awalnya Berpikir tadi saya bilang Terjebak Tapi Kemudian Oh ternyata Ini banyak yang saya bisa bikin nih Iya Banyak yang saya bisa pelajari Dari teknik kimia ini Yang kemudian Secara tidak langsung Sebenarnya saya Terapin di Di sekitar saya Di rumah saya Tapi karena kebetulan Saya jadi dosen ya Kalau misalnya Saya Jadi pengusaha Bisa jadi Saya bisa bikin Proses yang lebih Yang tadi Efisien Yang kemudian bisa menguntungkan saya Gitu Kayak gitu Banyak sekali Menurut saya Manfaatnya banyak sekali Saya Kita pelajari Kalau bagi orang teknik kimia Mungkin terlalu Terlalu luas Sebenarnya pelajarannya Tapi Kalau sudah kita Arahkan ke satu Misalnya saya mau bikin ini nih Itu Insya Allah sih Kalau kita benar-benar Ikuti prosesnya Akan dapat hasil yang bagus Yang penting ditekuni Yang tadi Tekun Ini Ibu terjebak-terjebak Tapi membawa berkah ya Bu Iya itulah Alhamdulillah Benar Terjebak tapi Akhirnya Menikmati Iya Berkah Jadi berkah untuk saya Oke Nah tadi kan Menurut Ibu sendiri nih Nah coba dong Bu Kasih Kenapa sih alasan Harus memilih teknik kimia Kepada kawan muda Untuk kawan muda Pertama Pertama yang tadi saya bilang Tadi juga Rizka bilang bahwa Jurusan ini hanya ada di Uni muda sorong Uni muda sorong Iya Berarti hanya ada di Papua Barat dan Papua Hanya ada di Uni muda sorong Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Itu adalah yang pertama Yang berikutnya Kita punya banyak industri loh Kita punya banyak industri Yang kemudian Sebenarnya Bisa saja kita yang kembangkan Dari SDM yang ada di Papua Papua Barat Khususnya Saya tidak menutup kemungkinan loh Dari luar Karena ada mahasiswa saya juga Yang dari Jawa ke sini Wow Jadi Tidak menutup kemungkinan Intinya Kenapa harus milih Teknik kimia Yaitu Kalian Punya Punyakan sebesar Untuk Mengembangkan SDM yang ada di Papua Papua Barat Yang kemudian bisa jadi produk Bisa jadi sesuatu yang Yang kemudian menguntungkan kalian Sebenarnya Melihat lagi Kondisi potensi sumber dayanya Kan masih sangat tinggi Betul Jadi bisa jadi di Perusahaan Ataupun bisa jadi di Kalian mengembangkan karir Sebagai Wira swasa Wira usaha gitu Banyak jalan menuju Roma Ya betul Nah Bu Untuk prospek kerjanya nih Bu Saya masih penasaran nih Prospek kerja dari Teknik kimia itu apa sih Bu Oke prospek kerja dari Teknik kimia tadi saya bilang Bisa jadi untuk Kerja di perusahaan Perusahaannya apa saja Bu Gitu Hampir semua perusahaan Hampir semua perusahaan Jadi bisa Kalian soalnya gini Kalian bisa jadi Proses engineer Rata-rata Perusahaan kalau misalnya Untuk membuat produk itu Berarti harus Dia jadi proses engineer Karena ada banyak proses tuh Di situ Untuk membuat produk Jadi bisa jadi proses engineer Dimana Di perusahaan Perusahaannya apa saja Perusahaannya bisa Perusahaan Migas Perusahaan Manufacturing yang lain tuh bisa Sampai dengan misalnya Perusahaan apa Kain kayak gini Bisa juga Perusahaan cat gitu Bisa juga Cuman kalau Untuk mungkin kita di Papua Mungkin tidak ada ya Yang ada itu misalnya Migas Minyak dan gas Pertamina Ataupun Misalnya LNG tangguh Misalnya Atau Teman-teman bisa Perusahaan Apa namanya Perusahaan Semen Itu juga bisa tuh Itu juga Campur-campur tuh Kimia semua Oke Saya mungkin ini Kenapa orang bilang Teknik kimia Padahal Kan belajarnya Tentang ini Karena mungkin Prosesnya Belajarnya kan tentang Efisiensi proses Tapi Lebih banyak Karena proses-proses Yang terjadi adalah Lebih banyak Kimianya Ada kimianya Maka Apa Dinamakan Teknik kimia Sekali lagi Jangan terlalu Ini dengan Kata kimia gitu Jangan terkecoh Jangan terkecoh Ini Kita Apa-apa sebenarnya Kita hidup ini Semua Kita bernafas Itu Udara yang masuk Tapi kemudian Yang diambil Hanya cuman Oksigen Oksigen itu apa Kimia loh Jadi Jangan terlalu takut Jangan terlalu Jangan terlalu takut Pokoknya mah Nah bu Untuk masuk Ke jurusan Program studi Teknik kimia Itu apakah Harus dari Lulusan tertentu bu Kayak misalkan SMA SMK Jurusan Atau seperti apa bu Oke Begini Sebenarnya Tadi saya bilang Tidak sulit Memang Tidak sulit Ketika masuk ke Teknik itu Tidak sulit Tadi saya bilang kan Cuman perlu Adalah Kemauan Kemauan Ketekunan Kemudian Nanti pintar Membagi waktu Akhirnya Tapi Mungkin lebih diharapkan Biar tidak 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 terlalu Nges-ngesan ya Untuk adik-adik Saya yang baru Lulus SMA Ataupun Tidak terlalu Nges-nges-ngesan Mungkin saya lebih Berharap Yang dari IPA Karena Terus terang Teknik Kimia Kami belajar Bukan hanya Kimia saja Lebih banyak Itu lebih banyak Ke fisika loh Fisika Matematika Tapi intinya Sekali lagi Karena orang disini Biasanya adik-adik Adik-adik ini Kawan muda nih Yang takutnya adalah Pelajaran itu Kimia Matematika Sama fisika Jangan takut Pokoknya Intinya Tadi saya bilang Semua ada Ada solusinya Jadi Jangan takut Masuk dulu Baru mari Karena saya Saya mengalami itu loh Saya menikmati akhirnya Yang tadi saya bilang Bahwa saya salah Kemudian Saya menikmatinya Terjebak ya Saya terjebak Dan saya menikmati Yang penting tuh Dinikmati ya Nanti tuh Pasti Mengalir ya Bu Yang penting tuh Jangan merasa terbebani Nah Bu Boleh banget nih Bu Share-share ke teman-teman Dan juga kawan muda Akun sosial media Teknik kimia Bu Boleh banget nih Bu Kami punya Sosial media Di antaranya Instagram Instagramnya adalah HMTK Uni Muda HMTK Uni Muda Catat nih temen-temen HMTK Uni Muda tuh Himpunan Mahasiswa teknik kimia Uni Muda Jadi kami Kami singkat dengan HMTK Uni Muda Semuanya disambung Terus kemudian Kami punya Facebook juga Facebooknya itu adalah Teknik kimia Uni Muda Teknik kimia Uni Muda Terus kami punya Youtube juga Kami punya Youtube itu adalah Teknik kimia Uni Muda Wah lengkap ya Bu ya Terus kami punya Satu lagi Web yang Yang ininya kampus Nah itu adalah Kimia Kimia Unimudasorong .ac.id Kimia .unimudasorong .ac.id Dan itu Disitu Kawan muda bisa lihat Semua aktivitas Yang kami sudah lakukan Baik itu Yang kami bicara nih Dari tadi tuh Lebih banyak ke arah Mahasiswanya Dosennya juga ada Wow Dosennya juga ada Jadi alhamdulillah kami disini Sudah juga punya Sudah ada Lima dosen Saya perkenalkan sekalian nih Kami punya lima dosen Boleh banget Dosen teknik kimia Yang Siap Untuk Menyambut Kawan muda Untuk Membim Bukan membimbing sih Bukan membimbing Tapi Merangkul Mengajak Mari kita belajar sama-sama Biar lebih deket ya Bu ya Kalau kami di teknik kimia Orangnya Insya Allah asik-asik loh Asik-asik nih Senang duduk dengan Senang duduk dengan Ini Dengan mahasiswanya Nanya deh mahasiswanya Sering nongkrong nih Kami sering Sebenernya Kalau nongkrong itu kan Berarti kita ke cafe ya Enggak Ini Kita Kalau di Di ruangan Ataupun di kelas Kita kayak teman Friendly ya Yes Itu adalah Penilaian mahasiswa Saya sendiri ya Ngomong Ataupun mahasiswa Jurusan lain yang melihat Kami punya kedekatan Berarti asik-asik nih ya Insya Allah Dosen-dosennya Dan juga mahasiswanya tuh Insya Allah Gak ada yang galak-galak kok Tenang aja Oke Jadi itu dia Pembahasan kita Mengenai program Studi teknik kimia Yang ada di Uni Muda Sorong Buat kawan muda Dan juga adik-adik Semua yang masih penasaran Yuk langsung aja Kunjungi Seluruh akun sosial media Teknik kimia Uni Muda Sorong Nah Buat adik-adik Dan juga kawan muda Yang ingin bergabung Boleh banget nih Langsung aja Kunjungi website Pmb.unimudasorong.ac.id Karena pendaftarannya Masih dibuka Hingga 18 September 2021 Ibu Terima kasih banyak nih Sudah meluangkan Laktunya Semoga kita bisa Ketemu lagi nih Bu di lain kesempatan Oke Baik-baik Oke Nah jadi itu dia Bisik muda Bincang asik Bareng Uni Muda Dalam segmen Lebih dekat Dengan program studi Teknik kimia Fakultas sains Dan teknologi Di Uni Muda Sorong Gimana? Seru kan? Seru dong pastinya Untuk itu Yuk pantengin terus Follow and subscribe Seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong Dan jangan lupa Untuk like and share Postingan kita Salam sehat Salam semangat Untuk kawan muda Sampai jumpa Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam